Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi di channel gue sendiri dan Alvaro Kali ini gue akan membahas tentang transmisi metik yang ada mode manualnya guys Jadi beberapa hari yang lalu gue ngobrol-ngobrol sama orang Dan dia ternyata masih belum tahu tentang transmisi otomatis yang ada mode manualnya guys Jadi disini gue buat video Buat kalian yang nonton video ini agar ngerti bahwa transmisi otomatis juga memiliki mode manual Mungkin beberapa dari kalian sudah mengerti Tapi ternyata masih ada yang belum tahu tentang transmisi yang sesimpel ini guys Bahkan lebih simple dari transmisi otomatis yang lainnya ya Disini bisa dilihat, disini ada si vlog ya Si vlog itu kalau lagi parkir paralel Mesin mati Kita mulai dari awal ya Jadi mesin mati Nah bagaimana caranya memindahkan dari P ke N Nah ini kan gak isah Ini gak isah guys Jadi harus dipencet shift lock dulu Pencet shift locknya Gini ya Gini Coba sebentar ya guys Nah gini Pencet shift lock Nah baru bisa dipindahkan ke neutral Kalau gak dipencet shift locknya ini Gak bisa digerakkan ya transmisinya Kalau posisi mesin mati ya Mesin mati Ya jadi Lepas kunci dulu Baru dimasukkan ke neutral ya guys Jadi matikan mesin Baru ditekan shift lock Baru dipindahkan ke neutral Ini berlaku untuk semua transmisi yang ada shift locknya guys Jadi kalau Untuk memindahkan Biar bisa mobilnya didorong-dorong Itu Dimasukin neutral Dengan cara Menekan shift lock Supaya Bisa dipindahkan Dalam posisi Mesin Mati ya Tapi kalau gak ditekan Gak isah Tapi kalau Mengembalikan Tinggal pindahkan saja Ini bisa guys Tanpa menekan shift lock Dan Gue nyalakan mesinnya ya guys Bisa dilihat Disitu ada Indikator P ya Sama seperti Disini ada P, R, N, D, dan S Nah Ini gue pindahkan P Ini R itu untuk mundur ya N neutral Dan D Jika kalian Di jalanan yang biasa Di dataran gini guys Gak naik-naik ke gunung Kalian bisa menggunakan D saja Ya itu sudah jalan ya Artinya D itu adalah gigi Dari gigi 1 Sampai gigi 5 guys Eh sorry Dari Ya benar Gigi 1 sampai 5 Dia Pokoknya kalian Kalau gak asal Jangan tanjakan yang curam Kalian di D saja Mobil sudah bisa Berjalan dengan Normal ya Tapi jika kalian Pengen ngebut Nah bisa Memakai mode Ini di D ya Ini di D Kalau digeser kanan sini Ini langsung Masuk mode manual Nah jika masuk mode manual Langsung ke gigi 4 ya Nah kalian jika Mau menyalip Truck atau apa Atau menyalip bus Kalian bisa Mundur Gini Nah turunkan gigi ya guys Bisa turunkan gigi Dengan Menarik mundur ke belakang ya Nah ini Untuk gigi 1 Gigi 2 Gigi 3 Gigi 4 Gigi 5 ya Untuk ke atas ya Gini ya Ini untuk Bisa dilihat Situ ya Nah ini Kalau mau menurunkan Gali 4 3 2 1 ya guys Untuk gigi terendah Gigi 1 Disini mobil Untuk giginya Sebentar Oke guys Kita sambung Tadi terputus ya Jadi kalau Gue terangin sekali lagi Disini cuma ada P R N D S S Kau nunggu se Kau nunggu se Jadi disini ada N P R R Untuk mundur ya N Netral Dan D Dengan S S itu maksudnya Sport Sport alias Mode manual Dari mobil ini sendiri Guys Ini mobil Camry ya 5 percepatan Otomatis Dan ada Mode manualnya Jadi Simple sekali guys Kalau D itu Di Drive Jalan biasa Di jalanan Untuk Yang gak tinggi-tinggi Kalian bisa pakai Gigi D saja Mobil akan Berjalan dengan Sempurna Jika kalian Pengen ngebut Atau mungkin Kalian melewati Tanjakan Kalian bisa masuk Ke mode manualnya Jika Tanjakannya Curam Kalian tinggal Masuk ke Gigi yang paling rendah Saja ya guys Ada gigi 1 Paling rendah 2 3 4 Ya Kalau mau menambah Gigi ke atas ya Kalau nurunin Gigi ke bawah Dan 5 Paling Gigi paling tinggi Ya guys Kita turunin Saja Kita turunin Ya Ini gigi 1 Ya guys Nah Kalau masuk Gede Langsung Angkanya itu Hilang Dan Indikatornya akan Berubah ke Posisi D Dan netral Jangan lupa Kalau Memindahkan Perseneling Gini Menginjak Pedal Rem ya Supaya Mobil tidak Loncat Kalau mau Memindahkan Gigi Tapi kalau Di mode manual Kalian Kalian Tidak perlu Nginjak Nginjak Rem Kalian tinggal Mengatur Tempo Saja Jika kalian Kecepatan Tinggi Tidak usah Nginjak Nginjak Rem Untuk Memindahkan Dari D Ke Sport Langsung Saja Tindah Begitu Pula Sebaliknya Tinggal Digeser Aja Ya Guys Kalau Sudah Jalan Kalau Sudah Jalan Nah Kalau Mau Memindahkan Mode manual Yang Juga Sama Tinggal Naik Itu Untuk Apa Menambah Gigi Kalau Turun Untuk Menurunkan Gigi Ya Guys Jadi Seperti Itu Disini Ada Indikatornya 4 5 4 3 2 1 Tidak Ada Gigi 0 Gigi 0 Masuk Langsung Ke Netral R Itu Mundur Ya Dan P Untuk Parkir Nah P Parkir Jangan Lupa Di Handbrake Karena Handbrake Ada Di Kaki Jadi Ini Adalah Rem Kaki Untuk Toyota Camry Kita Aktifkan Rem Parkir Lalu Cabut Kunci Cabut Kunci Begini Nah Kalau Kalau Ini Masuk Di Mana Namanya Guys Masuk Di Netral Kita Matikan Gini Kita Matikan Mesin Nah Ini Masuk Netral Belum Di P Ini Kunci Tidak Bisa Di Ambil Guys Nah 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 Ini 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 Kunci Tidak Bisa Di Ambil Ya Karena Ini Masuk Netral Jadi Kalau Posisi Mesin Mati Harus Dikembalikan Dulu Ke P Baru Kita Bisa Cabut Kuncinya Karena Mobil Gitu Ya Guys Nah Ini Baru Bisa Dicabut Kuncinya Baru Kita Handbrake Jangan Lupa Biar Mobilnya Tidak Menorot Jadi Mungkin Sekian Dulu Dari Gua Guys Untuk Tutorial Mengenal Personneling Matic Lima Percepatan Mobil Gua Guys Gua Membuat Video Ini Karena Masih Banyak Yang Belum Tahu Tentang Personneling Model Macam Yang Sangat Simple Sekali Dan Model Seperti Ini Model Yang Gue Sangat Suka Karena Ini Bukan CVT Bukan Apa Jadi Ini Transmisi Lima Otomatis Meskipun Keliatannya Sederhana Tapi Ini Gue Sangat Suka Karena Ini Lebih Fun Daripada Transmisi Yang Tidak Ada Mode Manual Dan Sekali Lagi Ini Bukan CVT Jadi Ini Mantap Buat Ngebut Enak Jika Banget Mobil Ini Apalagi Kenal Paut Sudah Ganti Racing Dan Mobil Ini Pernah Gua Test 0 100 Bisa Dengan 10 Detik Dengan Menggunakan Mode Manual Dan Masuk Gigi Satu Itu Gue Injek Kedaleman Ban Akan Spin Ban Depannya Slip Karena Nginjeknya Kedaleman Jadi Mungkin Sekian Dari Gue Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai